Cersil kisah tiga negara jilid 44. Sementara itu sakitnya Chao Chao menjadi semakin parah, dibutuhkan selusin dan yang menarik kain yang diikat di kepala Chao Chao untuk membuatnya merasa lebih nyaman dari sakit kepalanya. Kemudian datang surat dari Wu Yu berisi permohonan agar Chao Chao mau menjadi kaisar dan membantu menyerang Su, sebagai balasannya maka Wu akan tunduk pada Wei. Chao Chao kemudian tertawa dan berkata, apakah anak muda ini ingin memasukanku dalam tungku membara? Tetapi Menteri Chen Kun dan pejabat lainnya berkata, pangeran, Han telah lama runtuh, sementara kebajikanmu dan jasa-jasamu telah banyak dan tinggi seperti gunung. Semua orang berpaling kepadamu dan sekarang Sang Kuan mau mengakui dirinya sebagai Menteri bagaimu. Adalah sangat salah jika kau menolak kesempatan ini. Kau harus segera menjadi kaisar. Chao Chao tersenyum dan berkata, aku telah melayani Han untuk beberapa waktu. Bahkan jika aku mendapatkan beberapa jasa, aku telah mendapatkan balasannya sebagai upahku. Aku telah memiliki wilayah di dan juga jabatan. Aku tidak berani mengharapkan hal yang lebih tinggi lagi. Jika jari langit menunjuk pada diriku maka aku akan memilih menjadi seperti Raja Wendari Zou. Dan karena Sang Kuan sudah mengakui dirinya adalah hamba dan berjanji setia. Kau, tuanku dapat memberinya gelar dan memerintahkannya menyerang Li Ubeis, kata Sima Yei. Menyetujui usulan itu, Chao Chao memberikan Sang Kuan gelar jenderal pasukan berkuda kekaisaran dan bangsawan Nanzhang. Dia juga diangkat menjadi pelundung kekaisaran wilayah Jingzhou. Segera perintah ini dikirimkan pada Sang Kuan. Kao Chao makin parah sakitnya setiap hari. Suatu malam dia bermimpi mengenai tiga kuda yang makan dari rumput yang sama. Keesokan harinya dia menceritakan pada Jiak Su, aku semalam bermimpi ada tiga kuda yang makan dari rumput yang sama. Mimpi ini juga aku alami ketika keluarga Mateng mendapatkan petaka. Apa artinya hal ini? Mimpi ini adalah pertanda baik. Dan maksudnya adalah ada kehormatan besar datang kepada keluarga Chao. Aku pikir kau tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Kao Chao pun tenang mendengar jawaban Jiak Su ini. Malam itu Chao Chao menjadi semakin parah. Dia merasa pusing dan kemudian pandangannya menjadi kabur. Dia kemudian bangun dari kursinya dan dia mencoba berbaring di sebuah kursi panjang. Dia merasa seperti ada yang berteriak dan masuk di dalam kegelapan matanya. Dia melihat berbagai wajah korban duanya. Ada permaisuri Fu, selir Dong, Fuan, Dong Chong dan lebih dari dua nol pejabat lainnya dan semuanya bersimbah darah. Mereka berdiri di hadapannya dan meminta nyawanya. Dia berdiri, mengangkat pedangnya dan menebaskannya yang ternyata mengenai udara saja. Tiba-tiba terdengar bunyi keras, ternyata sisi barat daya bangunan baru itu roboh dan Chao Chao tertimpa bangunan itu. Para pengawalnya sega membantunya dan membawa dia ke istana lain di mana dia dapat lebih tenang. Tetapi belum dia merasa lebih tenang kemudian dia diganggu oleh tangisan dan teriakan suara wanita dan pria. Ketika hari menjelang fajar, Chao Chao memanggil para pejabatnya dan berkata, 30 tahun aku telah menghabiskan hidupku di dalam peperangan dan aku selalu menolak percaya pada hal-hal gaib. Tetapi sekarang apa arti naik semua kejadian yang kualami ini? Pangeran, kau harus memanggil pendekta Tao untuk melakukan upacara dan doa untuk menenangkan hawa jahat. Kau Chao menarik napas dalam-dalam dan berkata, guru bijak berkata, dia yang melawan langit tidak akan mempunyai tempat untuk mencari ketenangan, aku merasa bahwa nasibku telah berakhir, hari-hari telah habis dan tidak ada lagi bantuan yang bisa kuharapkan. Dia tidak menyetujui pemanggilan pendekta itu. Keesokan harinya sakit kepalanya semakin keras dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dia segera memanggil Ksia Houdun yang segera datang. Tetapi ketika Ksia Houdun mendekati pintu, dia juga melihat bayangan dari permaisuri dan anak-anaknya dan juga korba dua lain dari keganasan Chao Chao. Dia segera ketakutan dan kemudian jatuh pingsan. Para pelayan segera membawanya pergi dan dia sakit keras. Kemudian Chao Chao memanggil keempat penasehatnya, mereka adalah Khao Hong, Chang Kun, Jiaksu dan Sima Yei untuk memberikan wasiat terakhirnya. Chao Hong berkata mewakili mereka berempat, jagalah kesehatamu, pangeran. Kau akan segera sembuh. Tetapi Chao Chao berkata, 30 tahun lebih aku pergi ke sana dan kemari. Telah banyak pemimpin hebat yang aku kalahkan. Sekarang yang tersisa hanya Sang Kuan di selatan dan Liu Beis di barat. Aku dulu membunuh mereka. Sekarang aku sakit keras dan aku tidak akan pernah lagi berdiri di hadapan kalian. Oleh karena itu urusan keluarga ku harus diselesaikan terlebih dahulu. Anak sulungku, Chao Wang, anak dari Lady Liu, telah gugur di medan peperangan di Wonchong ketika dia masih muda. Lady Bian melahirkan empat anak untukku. Yang ketiga Chao Zhe adalah yang paling ku suka, tetapi dia tidak dapat diandalkan. Dia suka sekali bermain-main dan meminum arak. Oleh karena itu dia tidak pantas jadi warisku. Anak keduaku, Chao Seng sangatlah pemberani dan ahli perang. Tetapi dia tidak sabar. Anak keempatku, Chao Siong terlalu lemah dan sakit duaan, dia tidak akan berumur panjang. Oleh karena itu anak pertamaku, Chao Pi akan menjadi pewarisku, dia adalah orang yang serius dan tegar. Dia cocok untuk mengantikan diriku. Aku harap kalian semua mendukung dirinya. Chao Hang dan yang lainnya menangis ketika mendengar kata-kata itu dan mereka akhirnya meninggalkan ruangan Chao Chao. Kemudian Chao Chao memerintahkan untuk membawa berbagai macam benda-benda yang berharga dan dia menyerahkannya pada dayang duanya. Dan dia berkata pada mereka, Setelah kematianku, kalian harus tetap menjalankan kewajiban kalian. Kalian dapat membuat sepatu sutera untuk kalian jual sehingga kalian mendapatkan penghasilan untuk hidup. Dia juga meminta mereka untuk tinggal di menara burung perunggu dan merayakan dirinya setiap hari dengan musik dan nyanyian serta hidangan dua istimewa. Kemudian dia memerintahkan tujuh-dua tempat digali sebagai kuburannya di dekat Jiangwu sehingga tidak ada yang tahu di mana dia dikubur. Dia menjaga supaya tidak ada orang yang akan menggali kuburannya. Dia juga menyerahkan mustika berharganya yaitu tiga bola naga pada Xiaohudun, Ksu Zhao dan Zhang Liao untuk dijaga. Dan ketika perintah terakhir ini diberikan, dia menarik nafas beberapa kali, meneteskan air metu dan kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia berusia 66 tahun ketika dia meninggal pada bulan pertama, di tahun ke-25 masa Jianan atau 30 tahun masa pemerintahan Kaisar Xian, tahun 220M. Ketika Cao Cao menghembuskan nafasnya yang terakhir, seluruh mereka yang hadir di sana segera bersujud dan menangis serta memberikan penghormatan terakhir. Berita ini segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Pewaris takhtanya, Cao Pi, bangsawan Yan Lin Cao Zheng, bangsawan Lin Zi Cao Zha'i dan bangsawan Xiaohuai Cao Siong segera diberitahu mengenai titah terakhir Cao Cao. Orang-orang kepercayaan Cao Cao segera membungkus mayat Cao Cao dengan sutram dan menaruhnya di dalam pakaian perang terbuat dari perak dan kemudian meletakkannya di dalam peti mati emas, kemudian mereka mengirimnya ke Yejun ke kampung halamannya. Cao Pi langsung menangis ketika mendengar hal ini dan dia memimpin rombongan para pejabat untuk melakukan prosesi pelepasan jasad ayahnya. Peti mati itu ditaruh di ruangan besar dan seluruh pejabat semuanya berdua dan menangis di ruangan itu. Tiba-tiba satu orang berdiri dari antara mereka yang berduka itu dan berkata aku ingin memohon kepada pewaris takhta untuk segera menghentikan tangisannya dan segera mulai dapat mengambil tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mengurus negara. Dia adalah Simafu dan dia melanjutkan, kematian dari pangeran akan menyebabkan kekacauan di dalam kekaisaran dan sangat penting bagi pewaris untuk segera diangkat menjadi penggantinya secepatnya. Yang lain menjawab, suksesi telah ditetapkan tetapi hal ini tidak dapat berlangsung tanpa titah kaisar. Kata Chen Jia, Menteri Perang Negara, karena pangeran menigal maka mungkin keributan akan terjadi di ibu kota dan seluruh negara akan dalam bahaya. Lalu Chen Jia menebas ujung pakaiannya dengan pedang dan berkata, kita akan mengangkat Cao Pi menjadi pangeran dan siapapun yang tidak setuju biarlah bernasib sama dengan jubah ini. Walaupun begitu, sebagian besar orang di situ takut karena tidak ada titah kaisar tetapi kemudian waksin datang dari ibu kota secepat mungkin. Mereka semua bertanya-tanya ada apa gerangan. Segera dia memasuki ruangan utama dan berkata, pangeran Mei telah meninggal dan dunia sedang bergejolak. Kenapa kalian tidak segera mengangkat warisnya segera? Kami menunggu titah kaisar, teriak meoka bersama-sama, dan juga menunggu perintah permaisu Rabian meyangkut waris takhta. Aku telah mendapatkan titah kaisar di sini dia mengeluarkana dari balik jubahnya. Mereka semua segera berlutut dan berkata, semoga baginda mulia panjang umur dan sehat selalu. Huaxin membacakan isi titah itu, kaisar yang mulia, putera langit, telah memberi titah untuk mengangkat Cao Pi sebagai pangeran Wai, perdana menteri dan juga pelindung kekaisaran wilayah Jizhou. Siapapun yang berani menentang titah ini akan dianggap pemberontak dan dihukum mati. Huaxin selalu setiap kepada Wai dan segera setelah dia mendengar Cao Cao meninggal, dia segera menulis titah kaisar itu dan memaksa kaisar Ksian untuk memberikan setempel pengesahan. Setelah mengucapkan terima kasih, Cao Pi didudukan di atas singa sana pangeran dan menerima ucapan selamat dari seluruh pejabat. Hal ini kemudian diikuti oleh perjamuan besar. Walaupun begitu, tidak semua hal berjalan lancar. Dalam perjamuan itu tiba-tiba datang berita, Cao Zeng, bangsawan Darian Ling datang dengan pasuak berjumlah seratus ribu prajurit mendekat dari Chang'an. Dalam keadaan panik, Cao Pi bertanya pada para pejabat di sana, apa yang harus kulakukan? Adikku yang berjanggut emas ini selalu keras kepala dan dia memiliki kemampuan militer yang hebat. Dia datang ke sini untuk merebut hak warisku. Biarkan aku menemui dia, aku dapat membuat dai mundur, kata salah satu tamu. Yang lainnya berkata, hanya kau, yang mulia, yang dapat menyelamatkan kami dari petaka ini keponakan mencelakai paman, Liu Feng menerima hukuman. Semua mata atar tuju pada pejabat tinggi Jia Kui. Cao Pi lalu memerintahkan dirinya untuk pergi menemui adiknya dan berunding. Akhirnya Jia Kui pergi keluar kota dan meminta bertemu dengan Cao Zeng yang dengan cepat datang menghampirinya. Siapa yang memegang setempe mendi yang ayahku tanya dirinya? Jia Kui lalu menjawab, ada anak sulung dan ada seorang pewaris. Pertanyaan seperti itu tampaknya tidak perlu ditanyakan lagi. Cao Zeng dan Jia Kui lalu berdua masuk ke dalam kota dan menuju istana. Jia Kui kemudian bertanya padanya, kau datang untuk berbelasungkawa atau datang untuk berebut warisan. Aku datang untuk berbelasungkawa. Aku tidak mempunyai maksud lain, jika memang begitu mengapa kau membawa pasukan? Segera Cao Zeng memerintahkan agar pasukannya untuk mundur dan dia memasuki istana seorang diri. Ketika Cao Zeng bertemu Cao Pi keduanya berpelukan dan menangis. Kemudian Cao Zeng menyerahkan pasukannya dan dia diperintahkan untuk kembali ke Yanling dan menjaga tempat itu, pasukannya pun dikembalikan kepadanya. Cao Zeng segera pergi dan kembali menuju Yanling setelah memberikan penghormatan terakhir. Cao Pi sekarang telah resmi diangkat menjadi pangeran WI yang baru dan kemudian dia memberi nama era pemerintahannya dengan nama Yang Kang yang artinya kemakmuran yang panjang. Dia mengangkat Jia Kse menjadi penasehat utama dan instruktur Angkatan Perang Utama, Jian Si. Hua Xin sebagai Perdana Menteri WI dan Wang Lang sebagai Menteri Tinggi WI. Dia juga memberikan gelar bagi mendiang ayahnya dengan sebutan Raja Besar Cao. Sebagai pengawas pembangunan makam Cao Cao, Cao Pi menunjuk Ye Ujin sebagai pengawasnya dengan maksud tertentu. Ketika Ye Ujin memberi kasa pekerjaan itu, dia melihat sebuah ruangan di dekorasi dengan lukisan yang mengambarkan ditenggelamkannya tujuh divisi pasukan Cao Cao dan penangkapan dirinya oleh Guan Ye U. Guan Ye U terlihat sangat ganas dan berwibawa. Pang De menolak untuk tunduk pada Guan Ye U sementara Ye Ujin berlutut di tanah dan memohon ampunan untuk dirinya. Cao Pi memilih care ini untuk membuat Ye Ujin merasa malu karena Ye Ujin tidak memilih untuk mati seperti Pang De. Cao Pi sengaja memerintahkan agar seorang pelukis melukis tentang kejadian itu dan membuat Ye Ujin menjadi malu. Ketika Ye Ujin melihat mereka dia menjadi malu dan marah sehingga dia langsung jatuh sakit dan tidak berapa lama kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal di usia 48 tahun. Segera setelah menaiki takhta, Huaxin menulis sebuah surat pada Pangeran Wei dan berkata, Cao Zheng telah menyerahkan kekuasaannya padamu dan dia telah pergi menempati posnya, tetapi dua adikmu yang lain tidak datang pada saat upacara penguburan ayahmu. Tindakan mereka harus diberikan hukman. Cao Pi kemudian menyetujui usulan ini dan mengirimkan utusan memanggil mereka. Utusan yang dikirim kepada Cao Si Ong segera kembali dan melaporkan, Cao Si Ong, bangsawan Xiaoh Wei telah mengantung dirinya daripada dihukum untuk kesalahannya. Cao Pi memerintahkan untuk menguburkan Cao Si Ong dengan baik dan memberikan gelar Pangeran Xiaoh Wei segera utusan yang pergi ke Linzi kembali dan mengabarkan bangsawan Linzi, Cao ZHI sedang menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dia bersama dua temannya yang lain yaitu kakak beradik bernama Ding Yei dan Ding Yei Mereka berdua sangat kasar. Ketika kami datang untuk bertemu Cao ZHI hanya duduk terdiam saja tetapi Ding Yei menggunakan kata-kata menghina dan berkata Raja Cao menghendaki tuan kami untuk menghantikannya tetapi dia memilih yang lain karena mendengarkan omongan orang-orang yang iri kepada tuanku. Segera setelah dia meninggal cuan kalian mulai berpikir bagaimana menyingkirkan darah dan dagingnya sendiri. Yang lainnya Ding Yei berkata dalam hal kepandayan cuan kami mengalahkan semua orang dan dia harusnya menjadi pewaris ayahnya. Sekarang tidak hanya dia tidak mewarisi takhta ayahnya tetapi dia juga diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang rendahan seperti kalian yang tidak mengerti apa artinya jenius itu. Kemudian Cao ZHI menjadi marah dan dia memerintahkan pengawalnya untuk memukuli dan mengusir kami. Perlakuan terhadap utusan Cao Pi ini telah mengesalkan Cao Pi dan dia mengirimkan 3.000 prajurit Armored Tiger di bawah Xucu untuk menahan adiknya dan juga kawan duanya itu. Ketika Xucu tiba di Linzhi, penjaga gerbang menghentikan dirinya. Xucu lalu membunuhnya dan dia langsung memasuki kota. Dia lalu pergi ke kediaman Cao ZHI dan menemukan Cao ZHI bersama teman-temannya sedang mabuk berat. Lalu dia mengikat mereka semua dan menaruhnya di dalam kereta kurungan. Mereka semua dikirim ke pengadilan di Yeejun. Dia juga menahan semua pejabat di istana Cao ZHI itu. Perintah Cao Pi yang pertama adalah memenggal Ding Yee dan Ding Yee En. Ibu Cao Pi, Lady Bian sangat sedih melihat kelalukan putra sulungnya yang baru menaiki tahta. Dia sangat terluka ketika mendengar putra bungsunya membunuh dirinya sendiri. Ketika dia mendengar Cao ZHI telah ditangkap dan teman-temannya dihukum mati, dia segera meninggalkan istananya dan menemui Cao Pi. Segera setelah Cao Pi melihat kedatangannya, dia segera menghampirinya. Lady Bian langsung menangis begitu melihat Cao Pi. Adikmu selalu senang meminum arak, tetapi aku membiarkannya karena mengingat kemampuannya yang hebat. Aku harap kau tidak melupakan bahwa dia adalah adikmu dan aku melahirkan kalian berdua. Maafkanlah kesalahannya dan aku akan menutup metu dengan tenang ketika aku meninggal nanti. Aku juga sangat kagum pada kemampuannya, ibu, dan aku tidak memiliki niat untuk menyakit dia. Tetapi aku ingin memberinya pelajaran. Kau tidak perlu takut akan bagaimana nasibnya, kata Chaopi. Akhirnya seng ibu berhasil ditenangkan dan kemudian pangeran Mui pergi ke sebuah ruangan pribadi dan memerintahkan penjaga memanggil adiknya. Kata Hwaksin, pasti ibumu telah memintamu melepaskan adikmu, bukankah begitu benar, jawab Chaopi. Maka akan kukatakan bahwa Chao Z Hai terlalu pandai dan dia memiliki ambisi. Jika kau tidak menyingkirkannya maka kau akan disakitinya suatu hari nanti. Tetapi aku harus mentaati perintah ibuku. Orang-orang berkata bahwa adikmu sangat pandai dalam hal sastra. Aku sendiri tidak begitu percaya, tetapi dia boleh membuktikan dirinya. Jika dia menyandang reputasi palsu maka kau dapat membunuhnya. Jika apa yang dikatakan orang-orang adalah benar maka kita dapat menurunkannya sebagai seorang sarjana istana saja. Segera Chau Z H masuk dan di dalam ketakutan yang luar biasa dia bersujud pada kakaknya dan mengakui kesalahannya. Kau P lalu berkata, walaupun kita bersaudara tetapi sekarang kau dan aku adalah pangeran dan pejabat, oleh karena itu kita tidak boleh melihat hubungan darah. Kenapa kau bersikap tidak sopan terhadap putusanku? Ketika ayah kita masih hidup, kau menyombongkan kemampuan sastramu tetapi aku pikir kau hanya menyontek puisi orang lain. Sekarang aku ingin kau membuat suatu puisi, waktunya hanya tujuh langkah untuk memikirkannya dan aku akan memaafkan dirimu jika kau berhasil. Tetapi jika gagal maka aku akan menghukumu dengan berat. Apakah kau akan mengusulkan suatu tema tanya cao ZHI. Di ruangan itu tergantung lukisan dua banteng bertarung, salah satu dari mereka jatuh ke dalam sumur dan mati. Kau pi lalu menunjuk ke lukisan itu dan berkata, itulah temamu, tetapi kau tidak boleh menggunakan kata-kata dua banteng, satu banteng, beradu, kaki, tembok, jatuh, sumur dan mati. Kau ZHI lalu berjalan tujuh langkah dan membuat puisi ini. dua korban sedang berjalan. Masing-masing dari mereka memiliki tanduk dan juga badan yang kekar. Mereka bertemu di bawah bukit dan keduanya sama-sama kuat. Masing-masing menghindari lubang yang ada di sana. Mereka bertarung cukup lama. Akhirnya yang satu berada di bawah tak bernyawa, bukannya merak tidak memiliki kekuatan yang sama hanya saja yang satu tidak melakukan yang terbaik. Hal ini membuat caopi dan pejabat-pejabat lainnya di sana sangat kagum. Kaopi berpikir untuk mengadakan tes lain, lalu dia memerintahkan agar adiknya itu membuat puisi lagi bertemakan hubungan mereka berdua tetapi kapta-kata persaudaraan atau saudara tidak boleh digunakan. Tanpa berpikir lagi, Chau ZHI lalu berpuisi. Ada sub mendidih di atas api menghasilkan suara bergelora di atas panci, mengapa kita yang berasal dari satu akar? Kau harus membunuhku dengan amarah yang sangat? Penulis My Lichium kedua puisi ini ditranslasikan secara literatif sehingga nilai seninya tidak ada lagi. Perumpamaan ini mengambarkan perlakuan buruk yang diterima oleh anggota keluarga lainnya. Kaopi ketika mendengar ini langsung meneteskan air mata. Kemudian ibu mereka berdua segera datang dan berkata haruskan kakak sulung menekan dia yang lebih muda? Chaopi langsung berdiri dan berkata ibu hukum negara harus ditegakkan. Kau ZHI lalu diturunkan kedudukannya menjadi bangsawan anksi yang dia menerima keputusan ini tanpa berkata apapun lagi dan segera pergi. Naiknya Chaopi menjadi tanda bahwa hukum baru dan perintah dua baru akan dikeluarkan. Sikapnya terhadap Kaisar Xian lebih tidak sabaran dibandingkan dengan sikap ayahnya. Cerita mengenai kekasarannya mencapai Changdu dan membuat takut Liu BS yang segera memanggil semua penasehatnya untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Kata dia sejak kematian Chao Chao dan Naiknya Chao Pi menggantikan dirinya. Posisi Kaisar telah menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Sang Kuan mengakui kepemimpinan Ngei dan pengaruhnya telah makin membesar. Aku ingin menghancurkan Sang Kuan untuk membalaskan dendam adikku. Setelah itu selesai aku akan meneruskan menuju ibu kota Xucang dan menghancurkan seluruh Kemudian Liaohua segera berdiri dan dia segera bersujud dan dengan berlinang air matu dia berkata Liu Feng dan Mengda adalah penyebab utama kematian adikmu dan anak angkatnya. Kedua orang ini pantas untuk mati. Liu Bees juga berpikiran sama dan dia sedang akan mengiring utusan untuk menangkap mereka berdua, tetapi Zuge yang mencegah dan memberikan nasihat yang lebih bijak. Ini bukan jalan yang baik. Kau harus pelan-pelan atau malah akan menyebabkan pemberontakan dan pembelotan. Promosikanlah kedua orang ini dan kemudian pisahkan mereka. Setelah itu kau dapat menangkapnya. Pangeran Han Zheong melihat maksud di balik nasihat ini. Dia kemudian mengangkat Liu Feng sebagai gubernur Mian Zheo dan DGN Hal itu dia memisahkan Liu Feng dan Mengda. Mengda memiliki seorang sahabat bernama Pengyang. Pengyang yang mendengar rencana ini segera pulang dan menulis surat untuk memperingatkan Mengda. Surat itu diberikan kepada orang kepercayaannya untuk dibawa dan diserahkan pada Mengda. Tetapi orang itu tertangkap ketika dia sedang keluar kota oleh Machao yang mengetahui maksud surat itu. Dia kemudian segera kekediaman Pengyang yang tanpa curiga menerimanya dengan baik dan kemudian keduanya minum arak bersama. Kemudian Machao melihat bahwa Pengyang sudah mulai mabuk, lalu dia berkata, Pangeran Hans Hong dahulu selalu menomersatukan dirimu, kenapa sekarang tidak lagi? Pengyang mulai memaki tuannya, si tua itu. Tapi aku akan mencari care agar dia membayarnya. Unut melihat sejauh mana Pengyang merencanakan hal ini dia berkata, sejujurnya, aku juga telah lama membenci orang itu. Jika begitu kau bergabunglah dengan mengedah dan menyerang Changdu, sementara aku akan memengaruhi orang di sisi timur dan barat sungai untuk mendukungmu. Hal ini akan membuat kita jadi lebih mudah, kata Pengyang. Apa yang kau usulkan masuk akal, tetapi kita akan membicarakan hal ini esok saja, kata Machao dan dia berpamitan. Machao kemudian menemui Li UBS dengan membawa utusan yang tertangkap itu dan juga suratnya. Kepada Li UBS dia menceritakan seluruh kejadian dengan Pengyang. Li UBS menjadi sangat marah dan dia segera memerintahkan agar Pengyang ditahan dan dimasukkan dalam penjara di mana dia dapat diinterogasi. Sementara Pengyang berada di penjara, Li UBS berkonsultasi dengan Zuge Liang. Orang ini cukup terpelajar tetapi kurang bertanggung jawab. Dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, jawab Zuge Liang. Segera perintah diberikan bahwa dia diminta untuk bunuh diri di dalam penjara. Berita ini sangat membuat takut pendukungnya dan juga mengda. Terlebih lagi Li UFeng sekarang telah ditugaskan kemian Zahu dan ini membuatnya tambah takut. Akhirnya dia meminta saran dari kedua temannya Sendan dan Sen Yi yang berada di Sang Yong. Temanku Pengyang dan aku telah melakukan banyak hal untuk pangeran. Tetapi sekarang pengyang telah mati dan aku dilupakan. Lebih dari itu pangeran ingin aku mati, apa yang dapat kulakukan? Kata Mengda. Sendan menjawab, aku pikir aku dapat mencari jalan untuk menjamin keselamatanmu, apakah itu tanya Mengda yang merasa lebih lega? Desersi Adikku Sen Yi dan aku telah lama ingin pergi ke WI. Kau tulislah surat pengunduran dirimu kepada pangeran yang mengatakan pengunduran dirimu dan kau pergilah kepada pangeran WI yang pasti akan memberikanmu posisi yang terhormat. Setelah itu kemudian kami berdua akan mengikutimu. Mengda melihat bahwa ini adalah jalan terbaik yang dia miliki. Akhirnya dia menulis surat dan memberikannya pada seorang utusan untuk diserahkan ke Changdu. Malan itu Mengda meninggalkan posnya dan pergi ke WI. Utusan itu kemudian sampai di At Changdu dan dia menceritakan mengenai desersi yang dilakukan Mengda. Liu Be selalu merobek surat itu. Orang yang tak tahu balas budi itu. Dia menjadi penghianat dan masih bernai untuk menghinaku dengan mengirimkan surat pengunduran dirinya. Liu Ben sedang akan memerintahkan pasukan untuk menangkap Mengda ketika Zuge Liang mencegahnya dan berkata kau lebih baik mengirim Liu Feng untuk menangkapnya dan biarkan kedua hari mau saling menerkam. Apakah Liu Feng berhasil atau gagal? Dia tetap harus datang ke ibu kota dan saat itu kau dapat menghukumnya. Liu Be setuju dengan usulan ini dan dia segera mengiring utusan Kemian Zhe dan Liu Feng menurut dengan perintah itu. Dia lalu memimpin pasukan untuk menangkap Mengda. Sementara itu Mengda tiba di mei ketika Cao Pi sedang mengadakan sidang besar. Ketika pengawal memberitahukan bahwa Jenderal Mengda dari So tiba, Cao Pi langsung memerintahkannya masuk. Kata Cao Pi kepadanya, apakah kau benar-benar tulus untuk menyerah? Mengda berkata, aku sedang terancam mati karena tidak membantu Guan Yeu. Ini adalah satu-satunya alasanku datang kemari. Walaupun begitu Cao Pi tidak percaya. Kemudian dilaporkan bahwa Liu Feng membawa pasukan dan menyerang Xiyang Yang serta menantang Mengda untuk berdual. Cao Pi berkata, jika kau memang jujur maka pergilan ke Xiyang Yang dan lawanlah Liu Feng. Jika kau membawa kepalanya maka aku tidak akan ragu lagi. Mengda berkata, aku akan menyakinkan dia untuk bergabung. Tidak perlu pasukan. Aku akan membuatnya menyerah. Akhirnya Mengda diangkat menjadi bangsawan Ping Yang, gubernur Xiyang Cheng dan juga diperintahkan untuk menjaga Xiyang Yang dan Fan Cheng. Sekarang di sana sudah ada dua general yang bertugas yaitu Xiyah Housang dan Xuang. Ketika Mengda padanya bahwa Liu Feng masih berada kira-kira tiga noli dari kota. Segera Mengda menulis surat dan memintanya untuk menyerah saja. Tetapi Liu Feng Tidik mengubri surat itu, dia merobek surat itu dan membunuh utusannya. Pengkhianat ini sudah membuatku melupakan tugasku membantu Paman dan sekarang dia ingin aku mencelakakan ayahku dengan menjadi pemberontak juga. Mengda lalu keluar membawa pasukan untuk menghadapi Liu Feng. Liu Feng juga berkuda ke depan dan dia menunjuk kepada lawannya itu serta memakinya. Kematian sudah sangat dekat dengan dirimu. Tetapi kau masih saja tidak melihatnya. Menyerahlah dan mengabdilah pada Pangeran Wei, balas Mengda. Liu Feng segera maju dan menebaskan pedangnya ke arah Mengda. Mengda kemudian langsung kabur dan dikejar oleh Liu Feng sejauh 15 li. Kemudian Liu Feng masuk ke dalam jebakan musuh. Di sisi jalannya tiba-tiba bermunculan pasukan Wei yang dipimpin oleh Xiaousang dan Xuang. Mengda juga berbalik dan menyerang dari depan. Liu Feng terpaksa melarikan diri. Dia segera pergi ke Sangyong. Ketika dia sampai di depan kota dan memanggil penjaga gebang, tiba-tiba hujan panah menyambutnya. Aku telah menyerah pada Wei teriak sendan dari atas tembok kota. Liu Feng menjadi sangat marah dan dia bersiap untuk menyerang kota. Tetapi pasukan Wei sudah sangat dekat di belakangnya dan dia lalu menuju Fangling. Dia tiba di sana dan juga melihat bendera Wei berkibat di depan tembok kota. Kemudian dia melihat Shen Ye memerintahkan agar prajurit pemanah segera bersiap di tembok kota. Di belakangnya juga pasukan Wei yang dipimpin oleh Suhuang telah tiba. Akhirnya dia terpaksa melawan sambil berusaha meloloskan diri. Pasukan Liu Feng berusaha keluar dari kepungan musuh dan mereka bergerak menuju Changdu. Akhirnya mereka berhasil sampai ke Changdu dengan hanya 100 penunggang kuda saja yang tersisa. Dia menemui ayahnya tetapi bukan simpati melainkan amarah yang didapatnya. Liu BS berkata, anak tak tahu malu. Berani sekali kau datang dan menemui diriku? Petaka yang menimpa pamanku bukan karena aku yang tidak ingin menolongnya, tetapi karena mengdayang menyesatkanku. Kau makan seperti manusia, kau berpakaian seperti manusia, tetapi kau tidak memiliki pikiran seperti manusia. Kau hanya seperti manusia yang terbuat dari tanah liat atau kayu. Apa maksudmu dengan berkata bahwa bedabah itu telah menyesatkanmu? Liu BS lalu memerintahkan agar Al Gojo membawanya keluar dan menghukum mati Liu Feng. Tetapi kemudian Liu BS menyesal setel mendengar perlakuan Liu Feng kepada utusan yang membawa surat mungda yang memujuknya untuk menyerah. Dan dia juga kembali memikirkan kematian Guan Ye Yu. Hal ini membuatnya akhirnya jatuh ini tidak ada tindakan militer dilakukan untuk beberapa saat. Setelah mendapatkan takhtanya, Cao Pi mengangkat para bawahannya menjadi pejabat pemerintah dengan posisi tinggi. Dia juga membangun pasukannya sendiri berkekuatan 300.000 prajurit. Dia juga kemudian mengadakan perjamuan besar di daerah Kiao dan juga P.I. yang merupakan tanah leluhurnya. Ketika pasukan besarnya melewati tempat itu, penduduk menyambutnya di tepi dua jalan dan memberikan hadiah seperti arak dan juga makanan. Saat itu lalu datang berita bahwa Jenderal Besar Ksiahodun sedang sakit keras Cao Pi segera kembali secepatnya ke Yee Jun tetapi dia datang terlambat. Dia lalu memerintahkan agar seluruh prajurit berkabung untuk Jenderal Besar itu dan dia mengadakan upacara yang sangat megah dan besar untuk Ksiahodun. Ksiahodun meninggal di usianya yang ke-59 tahun, legenda mengatakan dia juga dikubur bersama bola naga yang ditaruh di dalam mulutnya. Pada bukan ke-8 tahun ke-26 masa pemerintahan Ji An atau tahun 1 pertama masa Wangqiu tahun 220M dilaporkan bahwa burung Finex melintas di atas Yee dan Kilin terlihat di Lanzi sementara naga kuning terlihat di Yee Jun. Segera Komandan Kekaisaran Liku dan juga Menteri Ksu ZHI mendiskusikan penampakan dua ini. Mereka akhirnya mengambil kesimpulan dan berkata, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa WI harus menggantikan Hon dan altar penurunan takhta harus disiapkan. Kemudian sebuah petisi dari 40 pejabat tertinggi istana disiapkan, baik pejabat militer mau sipil memberikan capnya. Huaxin, Wang Lang, Ximpi, Jiaksu, Liu Yee, Liu Zi, Chen Jiao, Chen Kun dan Huan Jiee datang ke kota terlarang dan mengusulkan pada Kaisar bahwa dia harus menyerahkan takhtanya dan sujud kepada Pangeran Wui, Cao Pi. Liu Bees naik takhta, melanjutkan warisan Liu Bang. Huaxin adalah jurubicara dari para pejabat yang datang ke kota terlarang dan dia berkata, sejak naik takhtanya Pangeran Wui, kebajikannya telah menyebar keempat penjuru negeri dan kebesarannya telah menyelimuti bumi lebih daripada yang pernah ada, bahkan telah melebih zaman Raja Tang dan Raja Yeu di masa lalu. Kami, hambamu telah memikirkan beberapa hal dan mencapai kesimpilan bahwa keberuntungan Huan telah habis. Oleh karena itu kami percaya bahwa Yang Mulia mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Yeo dan Raja Sun akan menyerahkan gunung, sungai, dan rakyat negeri ini kepada mereka yang lebih mampu yaitu Pangeran Wui. Hal ini akan membuat langit dan bumi tentram kembali. Yang Mulia Da'at menikmati kesenangan dan kebebasan serta beristirahat dari tugas sebagai pemimpin utama. Kebahagian leluhurmu dan juga seluruh umat manusia akan bertambah dengan hal ini. Setelah memperdebatkan masalah ini cukup panjang, kami datang untuk memberitahukan pada Yang Mulia mengenai hal ini. Mohon Yang Mulia menyetujui dan segera memutuskan. Kaisar mendengarnya DGN penuh keterkejutan dan dia tidak dapat menjawab apapun. Kemudian sambil menatap para bawahannya itu dia berkata dengan sedih, bagaimana mungkin aku menyerahkan kekaisaranku dengan alasan untuk beristirahat. Kekaisaran ini dibentuk oleh leluhurku ketika dia dengan pedangnya membunuh hular putih dan menegakkan kembali kebenaran dan keadilan. Kemudian dia meruntuhkan Kin dan menyatukan Ciu. Apakah harus kuserahkan kekaisaran yang sudah diwariskan secara turun-temurun selama empat abad ini? Walaupun aku tidak memiliki kemampuan yang luar biasa tetapi aku tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Kembalilah dan kalian bicarakanlah lagi hal ini. Lalu waksin bersama Ksu ZHI dan Liku maju mendekat ke singa sana dan berkata jika yang mulia berpikir kami salah maka tanyalah kedua orang ini dan mereka akan menjelaskannya. Kata Liku sejak pangeran WI naik takhta Kirin telah turun dari langit dan burung finex terlihat melintas kekaisaran kita. Naga kuning juga muncul, tanaman padit tumbuh dengan subur dan embun manis telah membasai bumi. Semua hal ini adalah petunjuk langit bahwa langit memberi mandat untuk perubahan. WI harus menggantikan HON. Ksu ZHI berkata, ahli perbintangan telah melihat bahwa bintang HON telah hampir menghilang dan bintang yang mulia sendiri telah redup. Di lain pihak, seluruh aspek langit dan bumi telah seluruhnya mendukung sampai pada tahap yang TDK dapat diungkapkan dengan kata-kata. Peramal telah meramal dan mereka mendapatkan kata-kata kejahatan di pinggir telah dikirm tanpa kata. Kemudian peramal yang lain mendapatkan kata-kata di timur sinar bergerak ke barat dua matahari bersinar dan udara berhembus ke selatan. Kedua hal ini jika digabungkan akan membentuk artik Su, dua matahari satu di setiap sisi akan berarti Chang. Maka tanda ini tidak mungkin salah lagi karena jika semua kata-kata ini dirangkat dapat berarti Wee Dik Su Chang akan menerima penyerahan Han. Jika kau memikirkan hal ini maka yang mulai akan harus mengakui bahwa Wee harus menggantikan Han. Semua hal ini hanya omong kosong dan gila. Apakah beralasan bahwa aku harus menyerahkan warisan besar leluhurkan hanya untuk omong kosong ini? Kemudian Wong Lang berkata bersinar dan menjadi redup merupakan hukum yang universal setiap masa kejayaan pasti akan diikuti oleh masa kejatuhan. Adakah pemimpin yang bertahan selamanya atau dinasti yang tidak pernah runtuh? Pemerintahan Han yang telah berlansung selama empat abad telah kehilangan peruntungannya dan sekarang waktunya untuk menyerahkannya pada yang lain. Pengunduran dirimu tidak dapat ditunda lagi atau kekacauan akan segera terjadi. Kaisar lalu menangis dan dia pergi ke istana pribadinya sedangkan para pejabat-pejabat itu semuanya tertawa. Keesokan paginya mereka berkumpul di istana lagi tetapi Kaisar tidak hadir. Lalu mereka memerintahkan agar pelayan istana meminta kehadirannya. Walaupun begitu Kaisar terlalu takut untuk hadir. kau berkata kenapa yang mulia tidak memimpin sidang seperti biasanya terutama ketika kau diminta untuk keluar. Karena kakakmu ingin mengantikan diriku dan menjadi Kaisar. Dia telah mengatur semua pejabat untuk menetangku dan memaksaku untuk turun takhta. Dan aku tidak akan hadir dihadapan para berdebah itu. Tetapi apa yang telah merasuki kakakku sehingga dia berani sekali melakukan perbuat memerontak ini. Tanda tanya-tanya Permaisuri Chao dengan marah. Ketika dia berkata begitu, tiba-tiba Chao Hang dan Chao Xiu keduanya bersenjata lengkap memkasa masuk ke dalam kediaman Kaisar dan meminta agar Kaisar segera menghadiri sidang rapat. Permaisuri lalu berkata, jadi kalian berdua yang karena keuntungan pribadi telah berkonspirasi dan membuat perbuatan besar ayahku seluruh daratan tetapi dia tidak berani untuk merebut takhta Kaisar. Tetapi kakakku yang baru saja menggantikan ayah sudah berani untuk memerontak. Langit pasti akan menghukum dirinya. Dia kemudian menangis dan para pelayannya juga ikut menangis. Tetapi Chao Xiu dan Chao Hang tetap memaksa Kaisar untuk menghadiri sidang dan pada akhirnya untuk turun takhta. Di sana waksin bertanya lagi. Yang mulia harus bertindak seperti yang kami katakan kemarin sehingga dapat menghindari petaka yang mungkin terjadi. Kaisar kemudian sedih dan berkata, kalian semua telah mengabdi pada Han untuk sekian tahun dan telah mendapatkan banyak darinya. Dan di antara kalian ada ayah dan kakek yang telah sangat berjasa. Bagaimana mungkin kalian memintaku melakukan hal ini dan bertindak tidak pantas dihadapanku. Jika yang mulia menolak untuk mengikuti saran kami maka aku khawatir akan segera terjadi kekacauan dan keselamatan yang mulia akan terancam. Kami bukannya tidak setia tetapi perubahan harus terjadi sesuai kehendak langit. Siapa yang berani membunuh ku teriak Kaisar. Semua orang tahu bahwa yang mulia tidak memiliki peruntungan yang itu banyak kekacauan terjadi di negeri ini. Jika bukan karena perlindungan pangeran Wai terdahulu maka telah banyak orang yang akan membunuh mu. Yang mulia tidak pernah belajar bagaimana menghadapi orang dan menghargainya apakah sudah memang tujuan hidupmu untuk selalu membuat orang melawan dirimu. Kaisar langsung terkejut mendengar kekasaran dalam nada bicara waksin dia lalu segera akan pergi. Kemudian Wong Lan melihat pada waksin yang segera maju ke depan dan menarik tangan Kaisar. Apakah kau setuju atau tidak teriak waksin dengan marah? Satu kata saja, setuju atau tidak Kaisar langsung ketakutan. Dimanakah penjaga tempel kekaisaran teriak Cao Hang dan Cao Xiu dengan mengeluarkan pedang mereka? Penjaga tempel ada di sini, teriak Zubi dari barisan mereka berusaha untuk merebut tempel itu dari dirinya tetapi Zubi berkata, tempel ini adalah milik Kaisar dan aku tidak akan menyerahkannya. Cao Hang segera membunuh dirinya dan memerintahkan pengawal memenggal kepalanya. Kaisar menjadi sangat ketakutan dan seluruh ruang sidang segera menjadi kacau dan prajurit-prajurit umai bermunculan mengepung istana itu. Kaisar Xian langsung menangis. Ya, aku akan memberikan takhtaku pada Pangeran Wei dan semoga dia akan membiarkan aku hidup beberapa saat lagi seperti yang telah diberikan langit padaku, tangisnya. Chen Kun langsung mengeluarkan sebuah dokumen dan segera waksin berserta seluruh pejabat membawa titah Kaisar itu ke istana Pangeran Wei dan JG menyerahkan setempel kekuasaan Kaisar. Mereka membacakan titah itu atas nama Kaisar dan setelah semuanya selesai Cao Pi sangat senang sekali. Cao Pi ingin langsung menerima titah ini. Tetapi si Maye berkata, walaupun titah Kaisar dan setempel itu sudah dikirim tetapi kita harus menolaknya terlebih dahulu untuk membungkam kritikan masyarakat. Kemudian Wong Lang membuatkan surat yang isinya Pangeran Wei menolak kehormatan besar ini dan berharap agar Kaisar memilih orang lain. Ketika hal ini sampai pada Kaisar, dia bertanya apa yang harus dilakukannya kemudian. Jawab Huaksin, ketika ayahnya diberikan gelar Pangeran, dia menolaknya sebanyak tiga kali sebelum akhirnya menerimanya. Oleh karena itu yang mulia harus memperbaharui tawaran ini dan pada akhirnya dia akan menerimanya. Huan Jie diperintahkan untuk membuat titah Kaisar ini yang kemudian diserahkan pada Zhang Yien bersama dengan Panji-Panji Kaisar dan juga Setempel Kekaisaran. Setelah mendapatkan titah yang kedua ini, Cao Pi ingin segera menerimanya. Tetapi dia berkata pada Jiak Su, walaupun aku telah menerima dua titah, tetapi aku khawatir bahaya orang-orang masih akan berpikir aku melakukan kudeta. Hai ini mudah untuk diatur, mintalah pada Zhang Yien untuk setempel ini dan katakan pada Waksin untuk meminta Kaisar membuat altar besar baginya sebagai tempat upacara penurunan takhta dan pilihlah hari baik untuk mengadakan upacara ini. Kemudian kumpulkan semua pejabat dan di sana Kaisar akan menyerahkan sendiri setempel jabatan itu dari tangannya. Dengan ini akan menyatakan menyerahkan seluruh Kekaisaran ini pada dirimu dan akan menghindarkan dirimu dari keraguan rakyat. Akhirnya setempel itu sekali lagi ditolak dan Zeng Yien pun dikirim kembali. Kemudian Kaisar memanggil para bawahannya untuk mengerti maksud dari semua ini. Lalu Waksin berkata yang mulia dapat membuat altar besar dan menghadirkan semua bangsawan, pejabat dan juga rakyat untuk menyaksikan secara langsung penyerahan takhta ini. Segera setelah itu maka Han akan digantikan oleh W. Kaisar terpaksa setuju dan dia mengirim undangan bahwa upacara kekaisaran akan diadakan di Fang yang dan di sana dia membangun altar tiga tingkat. Mereka bulan ke-10 untuk upacara ini. Pede hari yang telah ditentukan, Kaisar Ksian mengundang Caopi untuk naik ke atas altara dan menerima penyerahan kekaisarannya. Di bawah altar berdiri para pejabat kurang lebih 400 orang banyakannya dan juga pasukan Armored Tiger dan juga prajurit lainnya yang jumlahnya mencapai 300.000 prajurit. Segera Kaisar menyerahkan takhtanya dan juga setempel kekaisarannya kepada Caopi. Kemudian semua yang berada di bawah altar itu berlutut dan mendengarkan titah Kaisar. Kepada Pangeran Wai, di Masa Lo, Ye'awar menyerahkan kekaisarannya kepada Sun dan Sun memberikannya pada Ye'u. Kehendak langit tidak sejalan dengan kehendak manusia, kehendak langit adalah jalan kebajikan. Han telah kehilangan peruntungannya. Ketika aku memerintah, kekacauan besar terjadi dan kejahatan meraja lelah, kekaisaran menjadi kacau balau. Aku percaya kepada kemampuan Pangeran Wai terdahulu untuk mengembalikan keadaan dan menghancurkan kejahatan di mana aku dapat menjamin ketentrama negeri ini. Kemudian Pangeran Wai yang sekarang menggantikan ayahnya. Dia juga dipenuhi oleh kebajikan. Kemampuannya sama seperti Raja Wu dan Raja Wen. Langit dan bumi mendukungnya dan di tangannya masa depan cerah berada. Seperti leluhurku sebelumnya, langit telah memberikan mandatnya pada mereka yang pantas dan dia akan menenteramkan seluruh negeri. Pangeran Wai adalah orang yang terpilih untuk menerima mandat langit ini dan aku berharap dia akan mau menerima kedudukan tinggi ini dan menenteramkan rakyat sesuai dengan kehendak langit. Tanda petik. Setelah selesai membacakan titah ini, Pangeran Wai naik ke atas altar dan duduk di atas Singasana Kaisar. Kemudian Jaksu sebagai kepala dari seluruh pejabat segera berbaris di bawah altar itu dan sidang pertama pemerintahan Cao Pi diadakan. Masa pemerintahan Wai diubah dari masa Yan Kang menjadi masa Wang Chiu Kuning Terbit tahun pertama tahun 220M. Sebuah titah dikeluarkan untuk amnesti dan gelar pendiri dinasti diberikan kepada Cao Cao. Lalu Waksin berkata seperti langit yang punya satu matahari maka rakyat hanya boleh mempunyai satu penguasa saja. Han telah menyerahkan takhtanya pada Wai dan aku rasa mereka harus pergi ke tempat yang jauh sekali. Aku mohon yang mulia mengeluarkan titah untuk mentapkan tempat kediaman bagi keluarga Liu. Dengan memegang tangan Kaisar, Waksin memimpin dia turun altar dan memaksanya bersujud kepada Chao Pi dan mendengarkan titah Kaisar. Kemudian Kaisar Pi memberikan titah bahwa Liu Xian harus pergi ke Sangyang dan dia diangkat menjadi Raja Muda Sangyang. Segera Waksin mengeluarkan pedangnya dan berkata kasar, ini adalah tradisi lama bahwa naik takhtanya satu Kaisar artinya adalah turun takhtanya Kaisar sebelumnya. Sekarang, dengan kebaikan hati Kaisar Pi dia mengampuni nyawamu dan mengangkatmu menjadi Raja Muda. Segera pergi ke tempat Muda Janagan kembali lagi ke ibu kota tanpa perintah. Kaisar Xian lalu berusah mengontrol perasaannya dan dia berterima kasih kepada Kaisar Pi. Dia kemudian naik ke atas seekor kuda dan segera pergi. Semua yang melihat kepergiannya merasa kasihan kepada dirinya. Kata Chao Pi kepada para kisah Sun dan Ye Mereka kemudian semua bersujud dan berkata semoga baginda yang mulia sehat selalu dan panjang umur. Para pejabat kemudian memohon pada Chao Pi untuk membuat deklarasi kepada langit dan bumi yang dilakukannya dengan penuh kerendahan hati. Tetapi pada saat itu tiba-tiba angin ribut muncul dan debu serta batu berterbangan. Semua lilin dan obor yang ada di altar itu padam. Kaisar yang baru itu lalu langsung ketakutan dan dia kemudian jatuh pingsan. Ketika sadar dia lalu dibantu ke istana dan untuk beberapa hari dia jatuh sakit dan tidak dapat menghadiri sidang di istana. Ketika dia sudah sembuh, dia menemui bawahannya yang memberinya selamat. Dia lalu mengangkat waksin sebagai menteri dalam negeri dan wanglang sebagai menteri pekerjaan. Seluruh pejabat yang membantunya mendapatkan jabatan dan promosi. Tetapi kesembuhannya cukup lambat dan dia berpikir bahwa terlalu banyak hawa negatif di istana Ksuchang. Kemudian dia pindah ke Luoyang di mana dia mendirikan istana besar. Cerita mengenai hal ini sampai ke Csangdu dan di sana pangeran Han Zhong, Liu B.S. menangis dan sedih karena dibunuh. Dia memerintahkan agar semua orang berkabung dan mengadakan upacara. Hal ini telah menyebabkan Liu B.S. jatuh sakit dan dia tidak dapat melaksanakan tugas-tugas di istananya yang akhirnya diserahkannya pada Zuge Liang. Kemudian Zuge Liang dan beberapa orang lainnya berdiskusi satu dengan yang lainnya dan dia berkata, kekaisaran tidak mungkin satu hari saja tanpa seorang kaisar oleh karena itu kami menginginkan agar pangeran Han Zhong diangkat menjadi kaisar. Kiao Zou berkata, aku telah melihat ada pertanda baik. Uap kuning yang menjadi awan terlihat di sebelah barat laut Changdu dan bintang kaisar bersinar terang sekali sampai sinarnya terang seperti bulan. Tanda-tanda ini berarti bahwa pangeran kita akan menjadi penerus dinasti Han. Tidak ada keraguan mengenai hal ini. Segera Zuge Liang dan Ksujing bersama beberapa pejabat lainnya segera membuat petisi meminta agar Li UBS menjadi kaisar tetapi Li UBS berkeberatan. Apakah kalian ingin membuatku dicap sebagai pemberontak DGN melakukan hal yang salah ini? Bukan begitu, tetapi Chao Pi telah merebut takhta sementara kau adalah keluarga kekaisaran. Ini adalah hal yang benar dan pantas bahwa kau mengantikan kaisar ksian dan meneruskan dinastihan kata Zuge Liang tetapi Li UBS tiba-tiba marah dan meninggalkan ruangan itu. Tiga hari kemudian Zuge Liang mengulangi lagi permintaannya ini dan mereka semua bersujud memohon hal ini. Ksujing berkata kaisar ksian telah dibunuh oleh Chao Pi Pangeran kau akan gagal menunjukkan loyalitasmu dan rasa kebenaranmu jika kau tidak menjadi kaisar dan menghancurkan pemberontak ini. Seluruh kekaisaran memohon agar kau memerintah dan membalaskan dendam kaisar terdahulu. Rakyat juga akan kecewa pada dirimu jika kau tidak mengikuti kehendak mereka. Li UBS berkata, walaupun aku keturunan dari kaisar Jing tetapi jika kau mengambil langkah menjadi kaisar maka apa bedanya aku dengan pemberontak Chao itu? Zuge Liang memohon lagi dan lagi tetapi Li UBS yang kemudian memikirkan suatu taktik. Dia mengatur hal ini dengan beberapa pejabat lainnya. Dia kemudian berpura-pura sakit parah dan berada di rumahnya selama berhari-hari. Kemudian seseorang mengatakan pada Li UBS bahwa kondisi Zuge Liang sudah sangat serius dan segera Li UBS datang menemuinya sedang terbaring di kasurnya. Apa yang menyebabkan sakitmu, temanku yang baik tanya Li UBS hatiku sangat sedih dan serasa seperti terbakar, aku akan segera mati, jawab Zuge Liang. Apa yang menyebabkan kesedihanmu ini? Tetapi Zuge Liang tidak mau mengatakannya dan ketika Li UBS mengulang pertanyaannya lagi dan lagi Zuge Liang tetap tidak mau berkata apa-apa, dia hanya terbaring dan matanya menutup seperti dia terlalu sakit untuk terbicara. Walaupun begitu Li UBS tetap menekannya untuk mengatakan karenanya dan dengan tarikan napas panjang Zuge Liang berkata, Cuan Pangeran, dari hari pertama aku meninggalkan gubuku yang sederhana untuk mengikutimu, kau selalu mendengarkanku dan saran-saranku. Sekarang di daerah barat ini, seluruh wilayah kedua sungai sudah menjadi milikmu seperti kata-kataku dahulu. Tetapi pemberontakan Chao Pi ini berarti musnahnya Han. Oleh karena itu aku dan seluruh pejabat yang lain ingin menghendakimu menjadi kaisar dengan maksud menghancurkan Wei dan mengembalikan Han. Kami semua bekerja untuk tujuan ini dan tidak pernah berpikir bahwa kau akan menolak keingin kami. Sekarang seluruh pejabat sudah menjadi kesal dan mereka akan pergi tidak lama lagi. Jika kau hanya tinggal sendiri dan Wu serta Wei menyerang, maka akan sangat sulit bagi dirimu untuk bertahan dengan apa yang kau punya. Apakah kau pikir ini bukan alasan yang cukup bagiku untuk menjadi sangat sedih seperti ini? Kecuali jika ku tolak maka ku takutkan seluruh dunia akan menyalahkanku, jawab Liu Beis. Dengan mengutip Konfusius, Zuge Li yang berkata, Jika Anama tidak dibenarkan maka bahasa tidak akan sesuai dengan kebenaran sesuatu. Dengan kata lain Ika seseorang tidak benar maka orang-orang tidak akan mendambakannya. Pangeran, kau berkata benar dan orang-orang mendambakan. Kepemimpinanmu, apalagi yang harusku katakan? Kau tahu bahwa langit memberimu kesempatan dan kau menolahnya begitu saja. Kau pasti akan dipersalahkan orang-orang jika begini. Ketika kau sembuh, aku akan menuruti segala keinginanmu, jawab Liu Beis. Lalu Zuge Liang langsung bangun dari tempat tidurnya dan dia segera membuka jendela serta pintu kamarnya dan di sana telah menunggu sekumpulan pejabat tinggi dan menteri negara yang lalu bersujuk padanya dan berkata jadi kau telah setuju pangeran. Maka pilihlah hari yang baik untuk mengadakan upacara ini. Di sana datang semua pejabat-pejabat tinggi Su, ada menteri bagi Han Mi ZHU, bangsawan King Yixiang Ju, bangsawan Yang Kuan Liu Bao, wakil Gubernur Zhao Zuo, Sekretaris Utama Yang Hong, Penaseat Istana Dukyong, Sekretaris Seng Suang, Menteri Lai Gong, Menteri Wong Kuan, Menteri He Zong, Sarjana Istana YIN Mo, Menteri Kyao Zou, Panglima Besar YIN Chan, Komandan Kekaisaran Zeng Si, Bendahara Wang M.O, Sarjana Kekaisaran Ye Ji, Penaseat Kini Dan Masih Banyak Lagi Yang Lainnya Pangeran Lalu Terkejut Dan Berkata Kau Telah Menipuku Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Terpuji Tetapi Zuge Li Yang Berkata Karena Persetujuan Telah Dibirkan Maka Altara Akan Dibangun Dan Hari Baik Akan Dipilih Untuk Perayaan Besar Ini Liu Beis Kemudian Segera Kembali Ke Istananya Dan Pelajar Ksuci Serta Penaseat Tinggi Mengguang Diperintahkan Untuk Mengawasi Pembangunan Altar Ini Di Atas Gunung Wuteng Di Sebelah Selatan Changdu Dan Ketika Semuanya Telah Siap Maka Pada Hari Yang Telah Ditetapkan Seluruh Pejabat Su Menyertai Liu Beis Yang Duduk Di Dalam Tandu Dengan Tanda Kebesaran Kaisara Menuju Tempat Yang Telah Disiapkan Liu Beis Kemudian Naik Ke Atas Altara Dan Dia Melakukan Ritual Berdirinya Sebuah Dinasti Tandu Tandu Tandu